Intro Selamat pagi pemirsa di anutnya sistem demokrasi sebagai dasar ketatanegaraan di republik ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia memilih untuk menempatkan kedaulatan berada sepenuhnya dalam supremasi sipil demokrasi harus terus berkembang dan maju sebagai pemulihaan terhadap kedaulatan rakyat dan untuk itulah rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara atau ASN diharapkan mampu memastikan bayang-bayang dominasi militaristik tidak lagi terjadi inilah editorial media Indonesia edisi 1 16 Maret 2024 dengan tema ancaman kemunduran demokrasi dan birokrasi bersama saya Iqbal Himawan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100 dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutis Namila Tambah Kania selamat pagi Selamat pagi Iqbal Baik, baik-baik kabar Puasanya lancar Sehat juga, puasanya lancar dan kita membahas topik yang cukup menarik hari ini ini masih bergulir tapi tentu saja kita tugas kita sebagai media untuk mengawal hal ini ya ini terkait dengan ancaman kemudahan demokrasi dan birokrasi singkat sebelumnya kita lebih lanjut Mbak Kania, kenapa ini menjadi concern dari editorial media Indonesia kali ini? Secara singkat kayaknya nanti mungkin kita bisa bahas lebih jauh lagi ya Ya tapi pada prinsipnya revisi undang-undang SN yang kini RPP-nya sedang digodok dan ditargetkan selesai pada bulan April yang tinggal dua minggu lagi ini memuat salah satu poin kontroversial yang sebenarnya sudah banyak kemudian dikritisi adalah diperbolehkannya TNI Polri untuk mengisi jabatan PNS Begitu juga sebaliknya ya PNS untuk mengisi jabatan atau pindah tugas ke TNI Polri dan memang sejak awal revisi undang-undang SN yang disetujui di DPR tahun lalu itu sudah dinilai bertentangan dengan semangat reformasi yang salah satunya itu mengamanahkan agar TNI Polri kembali hanya fokus pada urusan pertahanan dan keamanan begitu ya dimana pintu untuk berkiprah di bidang sosial politik itu sebenarnya sudah ditutup rapat ada sejak gejak sejarahnya begitu yang kemudian membuat hal ini menjadi penting untuk dijaga dan juga dipertahankan namun memang sedikit demi sedikit pintu itu yang tadinya terkunci rapat itu mulai terbuka dikhawatirkan malah semakin lebar dengan undang-undang SN terbaru yang kiri RPP-nya tengah digodok bahkan terkesan dikebut begitu ya karena bulan April harus selesai kata pemerintah ada poin soal kestaraan ada soal meritrokrasi karena bertukar posisi gitu dan lain sebagainya akan diatur ketat sesuai kebutuhan dan kompetensi tidak bisa sembarangan tapi tentunya ada undang-undang TNI Polri juga yang harus diselaraskan dalam perjalanannya ini dua minggu ke depan penggodokan kita melihatnya justru dengan dibukanya posisi ASN bagi TNI Polri malah justru akan menimbulkan kompleksitas baru belum lagi kekhawatiran bahwa dominasi militaristik ini akan kembali dan merusak tatanan birokrasi gitu ya banyak yang menyuarakan itu yang sudah dua dekade terakhir ini sejak reformasi sebenarnya diperjuangkan gitu ya untuk dibangun birokrasi yang tentunya perjuangannya tidak mudah gitu nah kita lihat saja gitu sehingga penting agar RPP ini disusun secara matang karena dikatakan bahwa mekanismenya ini akan diatur melalui RPP ini karena tolong disusun secara matang disertai dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR agar kemudian yang dikhawatirkan demokrasi yang sudah dibangun dengan tulang punggungnya birokrasi gitu tidak mundur gitu itu yang kemudian mungkin kita bisa bahas lebih lanjut dan kita dengarkan bersama juga ya isi dari editorial ya dalam waktu dua minggu dalam waktu dua minggu baiklah dan itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini pemirsa kita langsung simak saja inilah ancaman kemunduran demokrasi dan birokrasi selamat menyaksikan ancaman kemunduran demokrasi dan birokrasi dianutnya sistem demokrasi sebagai dasar ketatan agaraan di Republik ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia memilih untuk menempatkan kedaulatan berada sepenuhnya dalam supremasi sipil demokrasi harus terus berkembang dan maju sebagai pemulihaan terhadap kedaulatan rakyat tidak perlu lagi ada upaya sistematis mengembalikan dominasi militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara segala bentuk siasat untuk menggiring kembalinya dui fungsi militer semestinya tidak diadaptasi demi tegaknya semangat reformasi untuk itulah rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara atau ASN diharapkan mampu memastikan bayang-bayang dominasi militeristik tidak lagi terjadi aturan pengisian jabatan aparatur sipil negara oleh anggota tentara nasional Indonesia atau TNI dan kepolisian Republik Indonesia atau Polri dalam RPP ini mesti diatur dengan jelas dan tegas bilet tentang jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajuri TNI dan personal Polri merupakan ketentuan yang telah diamanatkan oleh pasal 19 ayat 2 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN bangsa ini tentu enggan demokrasi kembali melangkah mundur dengan masifnya intervensi militer dalam birokrasi manuver-manuver menyeret TNI kerana sipil harusnya dipandang sebagai kebijakan usang sejarah Republik ini bahkan rencana pemerintah ini mirip dengan prinsip dwifungsi abri saat orde baru kala itu militer dan polisi dapat duduk di jabatan sipil dan mendominasi birokrasi sipil demi menopang rezim yang otoritarian tanpa adanya aturan yang ketat pelemahan juga akan terjadi pada birokrasi itu sendiri penunjukan TNI Polri sebagai ASN bisa mengganggu dan mengacak-acak tatanan meritokrasi konflik dan kecemburuan pun dinilai akan tumbuh subur di kalangan ASN meskipun dengan asas resiprokal ASN bisa menjabat di TNI Polri serta diakomodasi dalam undang-undang ASN dan RPP tersebut hal itu akan terkendala pada undang-undang TNI maupun undang-undang Polri yang sudah mengatur bahwa jabatan di dua lembaga tersebut hanya bisa diisi oleh anggota TNI atau Polri sehingga bisa dipastikan dalam implementasinya hampir tidak ada ASN ke TNI Polri belum lagi dari sisi penegakan hukum dengan kultur birokrasi yang masih lemah seperti saat ini dengan masuknya petinggi TNI Polri di pemerintahan tampaknya ialah melemahnya spirit penegakan hukum RPP ASN tersebut jangan sampai menjadi alat legitimasi praktik-praktik yang keliru pasalnya hingga saat ini prajurit aktif TNI masih terikat dengan undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer jika melakukan pelanggaran hukum termasuk kasus korupsi proses hukum militer ini banyak yang menilai bisa menjadi ganjalan terhadap upaya mewujudkan birokrasi yang terbuka dan transparan serta bebas korupsi jika keran pengisian jabatan ASN dibuka lebar bagi TNI Polri juga akan muncul pemikiran baru di benak para prajurit dan aparat kepolisian bahwa mereka tidak lagi bercita-cita sebagai militer atau polisi yang profesional para personel TNI Polri itu boleh jadi akan lebih membangun kedekatan pada kekuasaan politik untuk mendapat jatah di birokrasi untuk itulah diharapkan RPP ini betul-betul disusun matang oleh pemerintah dan disertai pertimbangan yang menyeluruh oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR apabila belum menemukan formulasi yang benar-benar ideal alangkah baiknya tidak dipaksakan segera disahkan jangan hanya karena ingin mengakomodasi para perwira TNI Polri yang tidak kebagian posisi di institusinya alias jobless justru mengorbankan demokrasi dan reformasi birokrasi yang telah dibangun dua dekade lebih sejak reformasi ancaman kemunduran demokrasi dan birokrasi itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini dan pemirsa kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi melalui sambungan telepon terkait dengan tema yang kami bahas pada editorial kali ini melalui sambungan telepon di nomor 021-583-99100 nanti akan kami hadirkan waktunya untuk Anda untuk sementara kami harus tidak terlebih dahulu editorial akan kembali tetaplah bersama kami Anda kembali di editorial media Indonesia pemirsa dan tema kita pada pagi hari ini adalah ancaman kemunduran demokrasi dan birokrasi terkait dengan adanya RPP manajemen ASN dan untuk membahas lebih lanjut kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan pengamat politik Lili Romli Prof. Romli, selamat pagi apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah, kabar baik, Pak Sikbal Semoga sehat selalu Prof. Romli Terkait dengan RPP manajemen ASN ini apa yang sebenarnya paling dikhawatirkan? Ya, tujuan dari reformasi itu kan mengembalikan masing-masing komponen itu pada tukok sinya Jadi, terkait dengan birokrasi itu kan kita menginginkan agar tentara, militer, dan polisi itu ya harus melaksanakan tugas mulianya yaitu mempertahankan negara, keamanan negara, dan keterlibat masyarakat itu kan tugas mulia dari TNI dan polisi di kolisi itulah yang di dalam konteks demokrasi yang disebutnya adalah kontrol sipil terhadap militer nah, dengan masuknya kembali militer dan polisi itu di dalam birokrasi berarti membuka kembali keran dominasi militer dan polisi atas birokrasi padahal dulu perjuangan reformasi adalah agar tentara dan polisi itu ya melaksanakan tugasnya di dalam menjaga pertahanan keamanan negara dan ketertiban masyarakat tersebut itu kan nah dengan sekarang undang apa dibolehkan ya masuknya TNI dan polisi kepada birokrasi ini kan bisa dikatakan mengkhianati perjuangan demokrasi reformasi oke Prof Romney sampai di titik mana itu sampai bisa disebut mendominasi birokrasi ya kan dulu itu kan bahwa ketika TNI dan polisi itu ingin masuk di dalam birokrasi mereka harus mengundurkan diri atau persiun dari tugas kepajungitan atau tugas kepolitian karena birokrasi adalah domen wilayah sipil namanya aja kan undang-undang aparatur sipil negara jadi bukan undang-undang aparatur negara gitu tapi ada kata sipil dengan sipil ini berarti orangnya diisi jabatan-jabatan yang dalam birokrasi adalah jabatan sipil bukan jabatan militer bukan jabatan polisi nah itu ini kan ternyata jabatan militer aktif jabatan polisi aktif bisa masuk di dalam birokrasi oke dan itu seharusnya kulturnya juga kan berbeda matikbal kulturnya kultur di birokrasi kan demokratis egalitarian gitu sementara kultur di militer itu kan sistem pomando di sana nah bagaimana bisa sistem pomando masuk di wilayah sipil oke itu yang dikawaterikan jika sampai nanti mendominasi birokrasi itu tadi nah jadi pengawasannya harusnya seperti apa Prof kalau seperti ini karena harus dipastikan juga kan jangan sampai meluber kemana-mana karena dari aturan yang ada sekarang hanya sampai pada 10 kementerian yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan pengawasannya monitornya seharus seperti apa Prof nah tadinya kan di undang-undang sebelumnya undang-undang warlima 2014 itu kan pengawasan terhadap aparatur sipil itu kan ada di KASN ya di undang-undang yang baru ini undang-undang nomor 20 2023 ini tidak ada lagi pengawasan itu jadi kemudian pengawasan diserahkan kepada PPK masing-masing gitu ya masing-masing kementerian masing-masing ya pelembagaan nah kalau di kementerian itu kemudian menterinya berasal dari polisi mantan polisi atau dari militer ya sudah untuk melakukan pengawasannya disana sementara penyakit birokrasi yang sampai saat ini meskipun ada agenda reformasi kan kultur paternalistik kultur patrimonial kan masih tetap dominan gitu jadi disana jadi sebenarnya dengan masuknya militer dan polisi di dalam birokrasi ini bertentangan juga dengan reformasi birokrasi yang digulirkan padahal kan sebanyak SBE itu kan reformasi birokrasi gitu dimana birokrasi itu harus menciptakan menset dan kultur set yang baik nah ini udah terabas itu terus yang kedua adalah menciptakan provosialisme aparat sipil negara nah provosialisme sudah ditrabas juga gitu jadi saya kira reformasi birokrasi mengalami kegagalan kegagalan informasi birokrasi prov saya ingin pendapat anda analisis anda terkait dengan katanya kan ini dibutuhkan karena kompetensinya nah jadi apakah memang kompetensi seperti apa yang dibutuhkan sampai harus dari TNI Polri apakah memang ini tidak bisa dipenuhi dari ASN saja misalnya kalau kita lihat dari jumlah dari kualitas ASN yang ada saat ini itu saya kira itu alat yang diada-ada ya karena saya kira tiket kompetensi dari sipil di birokrasi itu sangat mumpuni mereka banyak para dokter dan memang karirnya dibangun dari bawah dari golongan 3 sampai golongan 4E itu adalah dengan pelatihan-pelatihan yang luar biasa jadi kalau alatannya kompetensi malah kita mempertanyakan apakah dari militer itu dan dari polisi itu memiliki kompetensi ketika dia masuk di dalam birokrasi karena memang sistem pengkaderan dan kulturnya berbeda itu kan kita mempertanyakan kembali Mas Iqbal gitu loh artinya tidak ada urgensi kalau dari segi kompetensi ya Prof malahan mengalami demotivasi dan menghancurkan meritokrasi dari kalangan birokrasi sibil yang dia bercita-cita dan tujuan akhir dari para birokrasi karena ingin mengejar eselon satu kan Mas Iqbal dia melalui pendidikan pelatihan dikelakkan ada dikelak tim tapi tiba-tiba kemudian ada orang dari luar masuk untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di birokrasi tersebut jadi ini apa yang didengung-tengungkan di dalam reformasi perlunya meritokrasi perlunya profesionalisme ya hancur semuanya dengan tidak masuknya karangan militer dan polisi di dalam birokrasi itu artinya justru kontradiktif dengan misi untuk meningkatkan produktivitas ASN sendiri ya perform dia betul-betul saya kira sangat kontradiktif kalau ditanya disuruh para birokrasi itu mereka pasti pada kecewa kecewa gitu disana oke kemudian berdasarkan sistem meritokrasi ini saya sedikit kutip ya dari penjelasan pasal 20 undang-undang nomor 20 tahun 2023 perform pengisian jabatan TNI dan Polri oleh ASN dan sebaliknya bertujuan agar ASN prajuri TNI dan anggota Polri memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan karirnya berdasarkan sistem merit nah soal keseimbangan dan kesetaraan ini maksudnya apa sih ya sekiranya itu bahasa kator norma yang selalu diperksakan itu kan dua wilayah entitas yang berbeda Mas Iqbal ini adalah birokrasi sipil itulah karir kalangan sipil di tentara polisi adalah karir dari kalangan para prajurit dan kepolisian puncak tertingginya mereka adalah gender sementara di birokrasi puncak tertinggi dari aparat sipil adalah pendapat eselon 1 jadi dua wilayah yang beda gak bisa kemudian orang sipil ditempatkan bertugas di kalangan militer ya dia gak tahu karena memang kulturnya berbeda juga sistem karirnya juga berbeda tupoksinya juga berbeda jadi sebenarnya itu yang disebutnya resifrokal itu saya kira mengada-ada sebenarnya kan di dalam sistem demokrasi itu sudah ada pembagian tugas itu tupoksinya memang mereka yang ketika dia memasuki karirnya ingin di tentara ya nanti jabatan tertingginya ada di tentara itu gitu ketika dia pengen memasuki birokrasi ya nanti jabatan tertingginya adalah pejabat eselon 1 bukan kemudian setelah dimasuk tentara ingin menjadi pejabat eselon 1 di birokrasi oke bahayanya apa Prof. Rombli kalau itu terjadi bahayanya apa kalau itu terjadi motivasinya menjadi berbeda karena dekat dengan kekuasaan begitu betul betul motivasinya berbeda saya khawatir ini akan terjadi busok power ya gitu loh jadi sana kemudian akhirnya beberapa pejabat eselon 1 itu akan diisi oleh kalangan tentara oke kita tahu ada mas Iqbal selama ini meskipun ada open bidding gitu kan seleksi kepemimpinan itu mereka yang terpilih adalah yang dekat dengan kekuasaan nah apalagi sekarang ada payung hukumnya yang membolehkan seperti itu oke jadi dalam 2 minggu waktu yang singkat ini hingga April apa yang harus dipastikan ya yang harus dipastikan memang bagi para penyusun RPP ini terutama menpan RP agar PP ini jangan memunculkan kontroversial di kalangan masyarakat mendudukan sesuai dengan fungsi masing-masing institusi ini sehingga jalannya demokrasi dan reformasi itu on the track gitu bukan mundur ke belakang oke baik Prof. Romli terima kasih sudah bergabung dengan editorial media Indonesia banyak poin yang apa ya straightforward kita dengar tadi termasuk resiprokal itu hanya mengada-ada dan kulturnya memang berbeda demokrasi dengan bagaimana mau milah raskan apa yang tadi ingin di analisis mbak dari apa poin-poin yang disampaikan oleh Prof. Romli tadi banyak ya tadi banyak sekali tapi yang pasti kemudian sempat disampaikan juga oleh Prof. Romli itu adalah soal pengawasan yang kemudian sekarang dikembalikan lagi ke kementerian masing-masing mengingat bahwa tadi ada sempat paket pengantar ya di awal yang kemudian menyatakan bahwa untuk pengisian artinya kita bicara soal pengisian jabatan ketika misalnya TNI Polri itu diakomodasi untuk menduduki jabatan ASN dikembalikan lagi kepada kementerian untuk memproyeksikan kebutuhannya jadi kalau ada kebutuhan itu kemudian bisa diproyeksikan begitu nah lagi-lagi akan butuh tanda tangan dari menteri misalnya untuk memastikan bahwa jabatan itu akan diisi oleh kalangan tertentu misalnya kriteriannya seperti apa syarat dan lain sebagainya nah ini yang kemudian harus dipastikan begitu pengawasannya apakah hanya akan berjalan di kementerian bagaimana memastikan bahwa sesuai dengan batasan yang sebenarnya sekarang berlaku misalnya kalau untuk TNI itu kan hanya di 10 kementerian apa jadinya kalau di luar 10 kementerian yang kemudian sudah diamanahkan gitu untuk menjadi tempat yang akan diisi gitu dalam tanda kutip TNI Polri TNI terutama gitu ya untuk 10 kementerian ini misalnya di luar kementerian itu juga meminta karena ada kebutuhan misalnya seperti itu itu bagaimana jadi ini kan tergantung lagi dari mekanismenya ini yang akan digunakan seperti apa formulasi yang paling ideal itu seperti apa itu kita baru bicara soal TNI kita belum bicara Polri yang katanya masih akan dibahas tapi dari yang kemudian kita dengar gitu sampai dengan sejauh ini kalau untuk Polri itu misalnya harus ada di pusat dan hanya di instansi tertentu tapi instansinya itu juga kan belum tahu instansi mana saja untuk jabatan apa saja dan lain sebagainya jadi the devil is in the detail nah di RPP ini yang sebenarnya tidak hanya akan membahas soal poin TNI Polri dan juga sebaliknya ada banyak lagi ini kan soal manajemen ASN jadi bisa dibayangkan dalam dua minggu kita tidak tahu tegat waktunya apakah di awal April atau di akhir April tapi kan ada poin-poin lain yang sebenarnya juga harus dibahas dan dirumuskan apakah cukup waktu tapi memang poinnya kan kita menitipkan harapan bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Romney agar semangat reformasi ini tetap berada on the track dan semangat itu tetap harus diwujudkan dalam RPP ini karena undang-undangnya sendiri sudah direvisi kadung direvisi tahun kemarin jadi tidak bisa kembali lagi jadi ini yang kemudian harus diawasi bersama-sama poinnya adalah the devil is in detail jadi benar-benar matang dan mendapatkan pertimbangan yang menyeluruh dari DPR untuk bersama-sama menggodok RPP ini bersama dengan Kementerian Dalam Negeri karena bahkan Prof. Romney tadi sampai bilang jangan sampai terjadi kegagalan reformasi iya, karena kalau dari catannya Prof. Romney tidak ada yang positif nanti kita akan masuk kembali lanjut kita coba nanti dengarkan pemirsa ya Mbak Kani nanti apa opini mereka nanti kami akan undang Anda untuk berpartisipasi pemirsa melalui semangat telepon namun kami harus cedat lebih dahulu tetaplah bersama kami di Metro TV media Indonesia media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia pemerintah masih membahas terkait dengan RPP manajemen ASN dan terkait dengan topik kita pada pagi hari ini ancaman kemunduran demokrasi dan birokrasi itu yang dikhawatirkan bisa timbul dari pembahasan RPP manajemen ASN ini kita akan undang Anda untuk berpartisipasi yang pertama ada Pak Untoro di Surabaya Jawa Timur Pak Untoro selamat pagi bukan Pak Untoro tadi mawak pertama di bulannya Bu Bu Indra oke Bu Indra ya selamat pagi Pak oke ini yang mana dulu Pak Untoro atau Bu Indra teman-teman Pak Untoro oke Pak Untoro silahkan Pak Untoro ya gini Pak kita bingung sebagai masyarakat itu mengapusapkan demokrasi demokrasi apa yang kita anut ini demokrasi 5 tahunan atau demokrasi Amerika atau demokrasi Inggris demokrasi pada demokrasi kita Pancasila pertama yang kita fokus adalah demokrasi Pancasila kita menyatukan visi dulu demokrasi apa itu sebab ASN oknum ya Pak mohon maaf oknum ASN mahasiswa bahkan guru besar pun kadang-kadang tidak paham dengan Pancasila untuk ini kita usulkan kepada pemerintah nantinya untuk menjadi ASN atau caleg atau apa diberikan pengarahan menyatukan visi seperti dulu dengan adanya penataran P4 atau pemahaman Pancasila kalau melalui dengan adanya P4 atau Pancasila ya diubah apa yang penting masyarakat Indonesia memahami masalah Pancasila oknum ada yang paham kilapa juga keluar-keluar di TV baik ada yang keluar agama yang setengah-tengah juga keluar-keluar ini om nom mohon maaf baik sudah kami tangkap poinnya Pak untuk terima kasih kita ke Bu Indra di Cirebon Jawa Barat Bu Indra selamat pagi silahkan Bu Indra selamat pagi Bung Iqbal Hindlawan dan Mbak Kanya Sutisna Winata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro TV Waalaikumsalam Wabarakatuh silahkan Bu Indra ya ancaman kemunduran demokrasi dan birokrasi sesuatu yang mengancam tentunya menakutkan ya Mbak Kanya dan Mas Iqbal ya yang para akademisi semua kemarin muncul menyatakan bahwa sudah ada kemunduran demokrasi nah ini terlihat dengan pelepahan dari institusi yang harusnya menegakkan demokrasi ini nah kelihatan sekali dan sekarang itu belum selesai kembali lagi seperti dulu ancaman untuk birokrasi nah dulu pernah ada ABRI masuk desa dan apa dualisme itu boleh jadi ABRI boleh jadi ASN nah dihilangkan sekarang sepertinya itu akan muncul lagi nah kami kami yang kebetulan adalah ASN dan cukup diberi hiburan bahwa nih pangkat Anda saat ini itu sama dengan Brigadir Jenderal kalau di TNI nah ya kami sudah cukup senang asalkan kami bisa apa menyampaikan membaktikan diri untuk menjalankan tupoksi yang ada dengan dikawal oleh para bayangkara negara ini oke nah sekarang ini bikin bikin jadi takut jangan jangan nanti justru kami akan diancam kedudukannya oleh ya Polri yang akan masuk nah ini jadi inilah ya terima kasih terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh kita selanjutnya ke Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau Pak John Veto apakah ada kekhawatiran terkait dengan kemungkinan masuknya TNI dan Polri ke dalam jabatan di ASN silahkan Pak John Veto ya selamat pagi Mas Ibar selamat pagi Mbak Kania salam selamat pagi begini Mas Ibar kita ada apa ya speknya ke 98 runtuhnya rezim orde baru yang orde baru itu betul-betul militer betul-betul rezim yang diapak oleh TNI ABRI begitu dengan susah payah terkongkong 32 tahun akhirnya runtuh kita viola sampai sekarang ini muncul lagi pencaman kemunduran demokrasi prokrasi ini betul tema yang sesuai dengan keadaan sekarang ini katanya kita demokrasi malah kita negara demokrasi yang lebih besar di dunia tapi ini nampak nampak-nampaknya demokrasi kita ini memang terancam terancam karena kalau saya apa ini minyak tercampurkan disatukan dengan air jadi ini terpulang kepada yang di Senayan kalau Senayan disana yang kita menjaga wakil rakyat kita ini mengaminkan yang begini ini sekali tidak uangnya kalau bahasa Melayu oke jadi tidak mungkin sinergis antara minyak dan air Pak John ini sangat bagus demokrasi kita malah banyak negara lain yang memuji Indonesia ini memang negara demokrasi yang diocok tapi terapu oke Pak John sudah kami tangkap poinnya ya terima kasih jangan sampai seperti inilah terima kasih Pak John Feto dari Batam Kepulauan Riau Pak Yusuf dari Jakarta Pak Yusuf selamat pagi silahkan Pak Yusuf selamat pagi ya saya kira selamat untuk Metro TV yang selalu kritis yang pertama saya mau pertanyakan kapabilitas mentan dulu kok membuat merancang sebuah aturan yang konyol yang mengembalikan ke belakang nah tetapi saya juga sepaksan kelihatannya ini memang ada intervensi politik nah mestinya orang-orang politik itu yang akan membangun bangsa ini jangan orang politik yang merusak tatanan dalam bangsa ini nah saya kira kalau kita bicara birokrasi mestinya meritokrasi itu yang menjadi peruncukan kompetensi pengangkatan pejabat itu berdasarkan kompetensi berdasarkan integritas tetapi jangan sekarang saja belum dibuat atuhannya intervensinya luar biasa orang untuk menjabat harus bayar harus punya akses bukan karena kompetensi oke jadi saya kira ini harus dilarang berangkali ini ini gak boleh ini ada terjadi harus seperti ini tetapi saya sepakat saya sepakat memang ada jabatan-jabatan apa lembaga tertentu yang membutuhkan figur orang yang mobilitas tinggi tentara tentunya misalnya BNPB Bafarnas DNN untuk polisi nah kemudian ada kementerian perhubungan memang dibutuhkan tetapi saya kira mestinya kalau memang membutuhkan tentara biarkan menterinya toh menteri itu jabatan politik nah dalam jabatan politik saya kira kita tidak perlu pertentangan siapapun yang masuk boleh tapi kalau jabatan sipil biarkan sipil oke baik Pak Yusuf terima kasih selanjutnya kita bergabung dengan Bulia dari Makassar Sulawesi Selatan Bulia selamat pagi silahkan Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Bulia kalau saya ini sebagai orang awam Pak ya kalau saya lihat ini di berita-berita ini sebenarnya bukan lagi ancaman ya kalau ini sudah terjadi kemunduran demokrasi mulai dari awal tahap-tahap pilpres ya sampai sekarang muncul wacana baru itu bukan lagi ancaman ya kalau ini sudah terjadi kenapa? karena banyak sekali aturan-aturan yang diubah secara mendadak ya dan itu bukan untuk kepentingan negara bukan kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan segelintir orang atau sekelomporan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi jadi wacana yang terakhir ini yang rakyat dibicarakan ini sebenarnya itu termasuk dari tadi ya bukan kepentingan masyarakat bukan kepentingan negara andai kata perubahannya itu untuk kepentingan negara ya pasti masyarakat tidak akan apa namanya bersementar ya tapi karena ini kelihatan negara-negara ini memang disusupi oleh politik ya ini jadi karena secara mendadak jadi setiap kepentingan yang dibutuhkan maka aturan dirubah ya ini kan dulu kan sudah ada duit fungsi ya kalau tidak salah dulu ya pernah ada duit fungsi sekarang ini mau dikembalikan lagi mungkin ya kalau lihat negara-negara aja mau dikembalikan lagi jadi artinya sudah kan sekarang ini sudah berjalan dengan bagus jadi tidak usah lagi kita risioki masyarakat itu dengan suatu wacana-wacana yang tidak masuk hanya di pikiran masyarakat ya karena itu akan membuat gaduh baik Bu Lian terima kasih penjabat-penjabat kita seharusnya membuat masyarakat tenang jangan membuat gelisah dengan wacana-wacana yang tidak masuk di pikiran masyarakat itu yang diubah secara mendadak baik terima kasih Bu Lian sudah kami tangkap poinnya terima kasih penjabat-penjabat kita itu bisa mengayomi masyarakat dan bisa menjalankan tugas-tugasnya tidak meresuk atau meresuk di masyarakat dengan aturan-aturan yang diubah secara oke sudah kami catat Bu Lian poinnya terima kasih Bu Lian bergabung dari Makassar, Sulawesi Selatan dan itulah tadi pendapatkan sudah bergabung nanti kita akan bahas lebih lanjut Mbak Kania namun kami harus sedat lebih dahulu pemirsa kami akan kembali usaha jeda tetaplah di editorial media Indonesia kita sudah tiba di segmen terakhir di editorial media Indonesia kita sudah dengarkan tadi Mbak Kania para penelpon ada yang merasakan langsung dulu 32 tahun kemudian juga kekhawatiran juga sudah kita dengarkan langsung jadi apa yang harus dipastikan dalam waktu yang singkat ini pada April nanti pembahasan soal RPP Manajemen ASN oke ya sesuai dengan dengan RPP-nya ini kan soal manajemen ASN bahwa salah satu poin kontroversialnya itu kan sebenarnya lagi-lagi itu kan sebenarnya sudah agak-agak ya itu tadi bagaimana menggabungkan air dan minyak karena kalau kita bicara ASN kita juga akan bicara bagaimana TNI Polri ini bisa mengisi jabatan ASN tapi kemudian sekarang kan RPP-nya sedang digodok menitipkan kepada Menpan RB karena kan mereka itu punya jargon untuk mewujudkan birokrasi berdampak jadi semangat itu gitu yang kemudian harus dijaga bagaimana penempatan di kementerian itu memang harus tepat sasaran tidak dicari-cari penempatannya itu lagi-lagi untuk menciptakan birokrasi yang berdampak itu bukan menjadi sarana untuk perluasan gitu ya penempatan TNI Polri pada jabatan-jabatan tertentu walaupun tadi dari penelpon mengatakan mungkin di instansi-instansi tertentu dibutuhkan sosok-sosok seperti itu sosok mili BNPB BNN dan lain sebagainya dibutuhkan seperti itu tapi pada prinsipnya kan sebenarnya selama ini kan tidak juga dibatasi gitu loh TNI Polri ini ketika mereka ingin memiliki karir menjadi pejabat sipil atau mengisi jabatan sipil itu kan sebenarnya diperbolehkan tapi mereka harus mundur dulu nah dengan RPP ini kan sekarang mereka aktif masih bisa mengisi jabatan PNS atau jabatan sipil nah yang dikhawatirkan kan menjadi demotivasi akhirnya malah mengambil porsi PNS gitu yang tadi juga disuarakan oleh salah satu penelpon nah ini yang kemudian harus dijaga keseimbangannya sehingga mekanismenya itu harus benar-benar matang harus diatur secara lebih spesifik syarat dan kriterianya gitu itu sih mungkin bisa disimpulkan baik kita kawal bersama Mbak Kania terima kasih kita nantikan ya April tinggal dua minggu lagi ya mudah-mudahan bisa diundur ya mudah-mudahan bisa diundur karena banyak yang harus dibahas terima kasih sekali Mbak Kania dan Pemirsa diharapkan RPP betul-betul disusun matang oleh pemerintah dan disertai pertimbangan menyeluruh oleh DPR apabila belum menemukan formulasi yang benar-benar ideal alangkah baiknya tidak dipaksakan untuk segera disahkan jangan hanya karena ingin mengakomodir para perwira TNI Polri yang tidak kebagian posisi di institusinya alias jobless justru mengorbankan demokrasi dan reformasi birokrasi yang telah dibangun dua dekade lebih sejak reformasi terima kasih telah menyaksikan editorial media Indonesia saya Iqbal Limawan sampai jumpa Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend dan segera terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton